Intro Gubernur Aceh Nova Iryansyah meminta aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Aceh untuk peduli dan prihatin terhadap kondisi pandemi COVID-19 di Aceh yang terus mengalami peningkatan kasus. Kepedulian itu harus ditunjukkan melalui sikap patuh menjalankan protokol kesehatan dan anjuran yang telah diterbitkan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Nova mengatakan, sense of crisis perlu ditingkatkan kembali saat memberi arahan dalam apel pagi pejabat struktural Eselon 2, 3, dan 4 yang digelar secara virtual dan langsung dari gedung serbaguna Setde Aceh, Senin 26 April 2021. Gubernur meminta ASN menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat untuk menjalankan perilaku-perilaku yang dapat menjadi usaha penanggulangan COVID-19. Nova mengajak seluruh jajarannya untuk belajar dari kasus yang terjadi di India. Oleh sebab itu, Nova meminta seluruh ASN terus menerapkan protokol kesehatan 6M dan ikut mengajak masyarakat di sekelilingnya untuk ikut serta. Seperti memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menghindari keramaian, menunda mudik, dan menghindari jabat tangan. Ia juga mengajak mereka untuk menjalankan aktivitas olahraga untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang kuat. Sementara itu, sebagai bentuk kepadulian dan solidaritas, Sekda Aceh juga menginstruksikan jajaran SKPA untuk menyiapkan menu berbuka puasa dan sahur kepada petugas medis dan non-medis, serta pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit ujukan COVID-19. Hal tersebut mulai dilaksanakan sejak hari ini 26 April sampai akhir puasa nanti pada tanggal 12 Mei 2021. Sekda mengatakan, setiap harinya akan ada 3 SKPA yang akan membantu menyumbangkan dan menyediakan sajian makanan kepada petugas medis dan pasien. Masing-masing menyediakan menu sahur, snek berbuka puasa, beserta nasi, dan minuman. Teko Allah berharap, aksi solidaritas tersebut dapat membantu petugas medis dalam menjalankan tugasnya. Dalam kesempatan tersebut pula, Teko Allah juga meminta seluruh pejabat struktural pemerintah Aceh untuk terus menjelaskan kepada staffnya tentang bahaya COVID-19. Ia juga meminta setiap pejabat terus mengawasi staffnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memicu penularan COVID-19 seperti ikut berkerumun dan abai protokol kesehatan. Senada dengan gubernur, ia juga mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam menjalankan protokol kesehatan di dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton!